Halo, kembali lagi di channel ini ya Kali ini aku akan bahas satu saham yang di request oleh penonton Yaitu saham NICL Kita bisa sebutnya nickel kali ya Namun nama perusahaan ini adalah PAMINERAL Nama TBKnya itu PAMINERAL TBK Oke, di websitenya sih ini informasinya sedikit sekali loh Ini kayak website yang dibuat secara asal-asalan atau seadaannya ya Ini di websitenya itu PAMINERAL.CO.ID Ini di aboutnya asalnya aja cuma hanya satu lembar halaman informasi yang sangat singkat Nah ini dia Cuma profil singkat, mereka berdirinya di tahun 2008 Beroperasi di Sulawesi Timur ya, Tenggara, Sulawesi Tenggara Nah ini informasinya gitu aja Investor relation pun informasinya pun kosong Ya, udah gitu aja di websitenya Jadi kayak mereka buatnya itu kayak seadanya aja gitu Jadi karena di websitenya nggak ada informasi Jadi aku nggak akan bahas lebih banyak ya Ini kalau dari nama kode sahamnya ya itu kemungkinan mereka jual nickel Tapi di websitenya mereka nggak jelasin apa Mereka jual apa nggak terlalu jelas Yang penting mereka tambah Tapi kalau dari nama kode sahamnya itu ini Mereka jual nickel Oke, kalau kalian mau lihat lebih detail lagi ya di mineral.co.id Kalau kalian mau lihat ya Tapi ya sini tidak ada informasi yang penting Ini jajaran direksi dan komisaris bisa lihat di halaman IDX Kita langsung saja ke halaman IDX-nya ya Mereka baru IPO di tahun 2021 Ini baru banget Industrinya logam dan mineral lain ya Jadi mereka, ini kode sahamnya NICL Kemungkinan mereka jual, paling besar itu jual nickel ya Kalau dari, lihat dari kode saham ya Ini jajaran direksi dan komisaris Rudi Canaka, Herman, dan lang kawan-kawan Kalian wajib cari backgroundnya mereka itu di Google Search Dengan cara ketik nama mereka spasi skandal atau kasus Kalau ketemu ada kasus atau skandal Berarti kalian harus hati-hati atau menjauhi saham ini Tapi kalau misalnya tidak ketemu kasus apapun Berarti mereka bersih Gitu Ini wajib dicari nih di Google Komposisi pemegang saham Ini ada PT Arta Perdana Investama Ada PAM Metalindo Dan masyarakat ya Ini yang paling besar ini Di PAM Metalindo yang kedua Arta Perdana Investama Masyarakat hanya pegang 20% Ini so far pengendalinya antara dua pulsaan ini sih Dan masyarakat Kebagiannya sedikit Ini komposisi yang udah lumayan oke juga Cuman Aku lebih suka kalau misalnya ada satu pihak yang pegang 51% Tapi disini kurang ideal menurutku Namun kalau dari sisi masyarakatnya Oke lah ya Karena lebih sedikit Tapi tetap aku butuh satu pihak yang pegang 51% Minimal Ini kalian juga wajib cari tahu Di balik perusahaan ini pengendalinya siapa Ini juga sama Nanti kalian cari di Google search siapa pendiri dari dua PT ini Atau pemiliknya yang lebih tepat ya Pengendalinya siapa Apakah orang-orang ini Kalian harus cari tahu nih Kalau misalnya ketemu orang-orang yang jahat Ini agak berbahaya Tapi kalau misalnya Bebas dari orang jahat ya Bagi apa-apa Baik lah gitu ya Ini jadi PR kalian juga cari tahu nih Siapa Ini carinya di Google aja Siapa yang ada di belakang PT ini gitu Carinya di Google aja gitu Oke rekomposisi saham Oke Aku rasa yang penting ini sedikit Tapi aku lebih suka lagi Kalau ada satu pihak yang pegang 51% Ini masih belum masuk kategori ideal versi Rudy ya Kita masuk ke bagian Karena ini saham baru IPO Kita lihat rencana penggunaan dana Hasil IPO ya Mereka untuk apa aja Sekitar 72 miliar Akan digunakan Pengembangan usaha Dan dengan komposisi Sebagai berikut 30% digunakan Untuk program Eksplorasi lanjutan Berupa pengemboran Spasi detail Infield Link terkait dengan Kenambahan cadangan Biji nikel Pesoran pada area blok kerja Dengan nama BCR Raisa Kartini Kok namanya aneh ya Namanya agak aneh sih Dengan total luas sekitar 51 hektare Dalam area pertambangan yang cukup tercakup Di dalam izin usaha pertambangan Berdasarkan keputusan Burpati Morowali 17 Februari 2012 Berlaku selama 13 tahun Yang akan dimulai pada semester kedua 2021 Sekitar 70% digunakan Untuk entitas anak IBM Untuk program eksplorasi Lanjutan pengemboran Spasi detail Terkait Dengan penambangan cadangan Biji nikel IBM Pada area blok kerja Dengan nama Kelangka cendana Dan lain-lainnya ya Seluas 183 hektare Ini dua-duanya biji nikel sih Tapi yang satu Mereka sendiri Yang satu Anak usaha Dilakukan perseruan dan IBM Dengan pihak Yang tidak terafiliasi Dengan perseruan 7.20% Untuk mona kerja Sedangkan sisanya Ini akan digunakan Untuk mona kerja Sebagai berikut 70% Untuk mona kerja Untuk operasional perusahaan Sebesar 28% Untuk mona kerja Untuk operasional Entitas anak IBM ya Biaya kontraktor Biaya Kia KC Biaya pengapalan Dan biaya lainnya Bentuk setoran modal Ke anak Ke anak Yang bentuk Seteruan modal Sedangkan Anak Di keluar Modal kerja Perseruan Kas Internal Pesan Untuk menggunakan Anak Setelah Kalau misalnya Tidak cukup Duit mereka Oke sih Yang penting Kita sudah tahu Penggunaan Dananya Untuk apa Mereka untuk Ini ya Pengoboran Pengoboran Dan operasional Lebih tepatnya Tidak ada Pembayaran Utang Ini oke Oke Penggunaan Dana Kita masuk Ke laporan Keuangan Terakhir 30 September 2022 Kuartal 3 Ini disajikan Dalam rupiah Jadi semua Angka disini Tidak perlu Dikali-kali lagi Jadi ini Uang cashnya Ini ada 106 miliar Yang paling Kedua Uang buka Dan dibayar Di muka Ini 160 miliar Ini apa ya Nomor 9 Kita ngecek dulu Nomor 9 Nah ini dia Uang buka Dan biaya Dibayar di muka Oh uang buka Jasa kontraktor Jadi Ada Klien yang Butuh Jasa kontraktor Jadi dikasih Uang buka duluan Jadi mereka Si nickel ini Atau Apa namanya Pem mineral ini Terima uangnya duluan Gitu Ini tuh Mereka terima uang buka duluan Senilai segini Yang mereka tinggal Kasih Jasanya Ini kalau misalnya Mereka utang jasa Bukan utang uang Utang jasa Mereka terima uang bukanya dulu Oke Ini kayak jasa lah ya Tapi itu tetep Yang besar di uang buka Tetep Ada nilai kasnya Atau tidak Tidak tahu Hanya mereka yang ini Ya Pasti kita akan lihat Indinya aja 106 miliar Ditambah 95 miliar Total 200 miliar Persediaan 25 miliar Nomor 8 Orenickel ya Orenickel 25 miliar Kecil ya Oke Ini yang buka tadi Jasa-jasa tadi ya Yang mereka terima Di awal Oke Total aset lancar 409 miliar Kita bandingkan Dengan utang jangka pendek Mereka ya Utang jangka pendek Mereka Bagus ya Kecil banget 56 miliar Ini bisa dibayar Pake uang cash Mereka sepenuhnya Ini kecil banget Jadi secara Utang jangka pendek Mereka aman Aman banget Risiko kecilnya Uang cash mereka 106 miliar Bisa bayar Keseluruhan Utang jangka pendek Mereka Utang usaha Utang pajak Biaya akrual Tidak ada Utang bank Tidak ada Utang bank Di dalam Utang jangka pendek Mereka Di biaya cash Jangka pendek Tidak ada Utang bank Utang jangka panjang Pun juga kecil Tidak ada Utang bank Juga ya Ini utang Imbalan kerja Utang ke Karyawan 5 miliar Jadi total Utang mereka Hanya 62 miliar Keseluruhan Utang mereka Bisa dilunasi Dengan uang cash Jadi ini Benar-benar aman Bahkan masih ada Sisa puluhan miliar Secara utang Mereka aman Aman banget Justru Risikonya kecil Jadi total Modal utang mereka 62 miliar Kita bandingkan Ekuitas Ekuitas mereka 432 miliar Jadi ini Komposisi yang Benar-benar Sangat bagus Ekuitas lebih besar Daripada Libyalitas Ini bagus banget Utang kecil Hampir Tidak ada Utang banknya Justru tidak ada Kita lihat Itu bagus banget Secara utang Benar-benar aman Kita lihat Dari sisi Laporan Lapa rugi Mereka Mengalami Pertumbuhan Di 2021 Ke 2022 Naiknya lumayan Banyak Naik Hampir 3 kali Dari 226 Dari omset Omset mereka Naik Hampir 3 kali 226 miliar Ke 738 miliar Ini naiknya Lumayan banyak Namun sayang banget Malah Ke Distract Sayang banget Beban pokok Penjualannya Marginnya Majin laba kotornya Lumayan Tipis Masuk 700 Keluarnya 500 Kita lihat Di nomor 23 Ini beban Terbesarnya Di apa 23 Nomor 23 Nah ini Lihat penjualannya Penjualan Ke pihak Ketiga Nah ini Bebannya Oke Ini banyak sekali Beban-beban Yang muncul Yang baru Jasa kontraktor Naik Dan ada Jasa-jasa Lain yang Baru yang muncul Eksplorasi Sumbangan Supplier Independent Dan lain-lainnya Banyak sekali Puluhan miliar Justru nilainya Banyak Biaya-biaya Baru yang muncul Oke Ini aku gak ngerti Mungkin Apakah memang Biayanya segini Atau bukan Banyak orang-orang Tambang yang Mengerti ya Mungkin kalian Kalau ada yang nonton Orang Tambang Mungkin Apakah ini Nilainya wajar Atau tidak Bisa tulis Di kolom komentar Jadi Jadi ketahuan Banget Ini Biaya Beban pokok Penjualannya Besar Karena ada Jasa-jasa Bukan karena Harga barang Yang marjanya tipis Tapi banyak sekali Jasa-jasa Yang nilainya Puluhan miliar Kekurangannya Di situ aja Namun tetap Laba brutonya Meningkat Dari 53 miliar Ke 181 miliar Oke Lalu dipotong-potong Dengan biaya-biaya lainnya Ini biaya Umum dan administrasi Juga meningkat Tiga kali lipat Sayang banget 24 Kita lihat Nah ini dia Jasa profesionalnya Naik berkali-kali lipat Maka 15 kali lipat Dari 3 miliar Menjadi 45 miliar Sumbangan dari 1,8 Jadi 7 miliar Banyak sekali Tapi paling banyak Di sini Dan yang ini nih Sumbangan Perizinan Sewa Keperuan dapur Meningkat Akhirnya Meningkat Dari 30 ke 97 Lumayan banyak Ini Paling banyak Di jasa profesional Omset mereka Memang bertambah Cuman sayangnya Banyak biaya besar Yang keluar Kita lihat Di labah bersihnya Laba bersihnya Bertumbuh Dari 23 miliar Ke 85 miliar Tapi tetap aja Sayang banget Biaya yang keluar Lumayan banyak Dari 738 miliar Tersisa Hanya 85 miliar Ini berkurang Lumayan banyak Ini hampir 80% Tapi gak apa-apa Ini mereka bertambah Labah bersih mereka Bertambah Omset mereka bertambah Secara laporan Labah rugi Omsetnya naik Oke Naiknya banyak banget Namun sayangnya Beban yang dikeluarkan Juga banyak Nah beban yang dikeluarkan Itu bener-bener memang Wajar atau tidak Aku tidak tahu Karena aku bukan Orang tambang Mungkin Yang tahu bisa Tulis di komen Angkanya wajar atau tidak Pengeluarannya Sesuai Bayarannya itu Sesuai apa tidak Apakah Kemahalan atau bagaimana Ini Arus kasnya Di tahun lalu 2021 Mereka minus Karena Pembayaran kas Kepada Kepemasok Itu lebih besar Dibanding Pemasukan Tapi di Tahun 2022 Pemasukannya Lebih besar Sekali lagi Pembayaran kas Kepada Pemasuknya itu Lumayan besar Menyisakan Uang Kas yang sedikit Yaitu 9 miliar Overall Arus kas Mereka positif Gak ada Tambahan Ini ya Pinjaman bank Oke ini Bagus banget Overall Laporan keuangan Mereka Dari sisi Utang Mereka Aman Utang mereka Justru kecil Banget Uang kasnya Banyak Itu bagus Pertumbuhan Omset Meningkat Di Habit 3 kali lipat Sekitar 3 kali lipat Oke banget Bagus Namun Sayangnya Di beban Penjualan Naiknya Lumayan banyak Dan Beban umum Dan ambil Citrasi Itu Mereka Naiknya Lumayan banyak Juga 3 kali lipat Sangat Disayangkan Harusnya Laba mereka Bisa diatas 100 miliar Lebih Harus kasnya Pun juga Tersisa Sedikit 9 miliar Di overall Tetap Mereka Kinerjanya Oke Lumayan lah ya Dari sisi Laporan keuangan Kuartal 3 Mereka Kita lihat Kinerja tahunan mereka Nah ini yang aku ketemukan Agak aneh Ini aku Apa sih Tulis ulang Dari Proptusnya mereka Kinerja tahun 2017 Sampai 2019 Ini mereka Mereka IPO kan Di tahun Ini ya Di tahun 2021 Ya Ya 2021 Di bulan Sekitar Agustus Ya Mereka Disini IPO Namun Anehnya Kinerja Tahun 2017 Sampai 2019 Ini Mereka Tidak ada Omset Dan mereka Mengalami Kerugian Arus Kas mereka Minus Ekuitas Mereka Juga Minus Namun Ketika Mau IPO Justru Kinerja mereka Jadi tiba-tiba Membaik Ini tiba-tiba Langsung Dalam sekejap Gitu Aneh Menurutku Aneh Dari yang Tidak ada Order Tiba-tiba Langsung ada Order Langsung Ada Labah Bersih Ada Arus Kas Dan Ada Ekuitas Itu Sangat Aneh Menurutku Ya Gak Tau Ya Mungkin Ada Teman-teman Yang ngerti Soal Ini Bisa Jawab Secara Masuk Akal Mungkin Bisa Tulis di kolom Komentar Tapi Menurutku Ini Agak Aneh Yang Tidak ada Pendapatan Sama Sekali Tiba-tiba Jadi ada Pendapatan Lalu Mereka IPO Di Tahun 2021 Nah Ekuitas Kas ini Bertambah Dari IPO Dari 100 Ke 300 Ini Disuntik Kali Disuntik Oleh Investor Jadi Mereka Langsung IPO Disini Nah Ini Puan Arus Kasnya Minus 100 Miliar Lebih Ini Sayang Banget Mungkin Nih Omset 400 Miliar Namun Labah Bersih Hanya 45 Miliar Arus Kasnya Minus Tadi Kita Lihat Emang Dari Laporan Keuangan Margin Untuk Arus Kasnya Itu Kotor Itu Sangat Tipis Maka Ini Lebih Besar Pengeluaran Kepemasok Mungkin Memang Karena Biaya Jasa Wajar Apa Kita Lihat Kebanyakan Jasa Bukan Karena Nikel Margin Tipis Tapi Karena Jasa Paling Gitu Aja Kinerja Tahunan Kinerja Tahunan Mereka Aku Belum Bisa Komen Banyak Karena Ini Agak Aneh Tiba Tiba Positif Terus Tidak Ada Pola Pola Masa Lalu Mereka Yang Bisa Aku Lihat Pokoknya Ini Kinerja Tahunan Mereka Agak Aneh Namun Kinerja Satu Tahun Dari Belakang Itu Positif Namun Sekali lagi Ini Aneh Menurutku Secara Kinerja Tahunan Mereka Agak Aneh Ini Buruk Tiba-tiba Jadi Baik Terus Mereka IPO Oke Kinerja Tahunan Mereka Menurutku Aneh Mencurigakan Mungkin Ada yang ngerti Bisa bantu Menjelaskan Apakah Sudah benar Mencurigakan Atau tidak Oke Dari Sisi Valuasi Harga Sekarang Terakhir Di 210 Dengan Menghasilkan PI ratio 17,59 Kali Dan PVBR 4,7 Kali Ini Harganya Mahal Menurutku Apalagi VBR Itu 4,7 Kali PI ratio Mereka Sudah di atas 15 Kali Menurutku Standar Itu Normal 15 Kali Tapi Sudah di atas Jadi Aku Pikir Ini Valuasinya Mahal Gitu Oke Next Informasi Selanjutnya Kepaparan Public Atau Public Expose Mereka Dilakukan Di 6 Juli 2022 Nah Ini Kita Lihat Presentasinya Apa Haja Ini Kalian Wajib Searching Nama Mereka Di Google Search Apakah Punya Rekam Jejak Yang Buruk Atau Tidak Kalau Kalau Harap Hati Hati Sektor Perserauan Identitas Nah Ini Sudah Ketauan Dulu Dicanakan Pegang 30% Christopher Sumasto Apakah Ada Christopher Sumasto Disini Tidak Ada Berarti Pendana Paling Besarnya Ini Pengendalinya Christopher Sumasto Kalian Wajib Cari Di Google Search Apakah Punya Rekam Jejak Buruk Atau Tidak Ini Pengendalinya Sudah Pasti Si Christopher Mengendalikan PT PAM Dan Juga PT PAM Mineral Saat Struktur Ini Masyarakat Tidak Dihitung Masyarakat 20% Kira Kira Kalau 20% Berarti Ini Berkurang Ini Berkurang Tetap Pengendalinya Christopher Sumasto Kalian Wajib Cari Oke Ini Dia Peta Kegiatan Pertambangannya Izin Usahanya Di Sulawesi Tenggara Konstruksi Produksi Pengangkutan Penjualan Ini Juga Sama Ini Lebih Banyak Dianak Usahanya 576 Hektare Berdiri Tahun 2008 Nah Tapi Ininya Gak Jelas Potensi Nickel Sudah Tertambang 47 Hektare Sudah Tertambang Area Yang Belum Ditambang Masih 120 Hektare Area Potensi Nickel Adalah 400 Dimana Area Sudah Tertambang Dan Terganggu Seluas Hari Yang Belum Ditambang 390 Hektare Pasar Pasar Domestik Dijualnya Dimana Konsumen Domestik Restoran Meliputi Virtue Dragon Indo Ferro Pada Sulawesi Mining Investment Tim Sang Group Oke Kegiatan Usaha Esplorasi Tambang Kia QC Ini juga Pengangkutan Pengapalan Salesda Marketing Pengiriman Kekonsumen Ini konsumennya Mereka Oke Ini Kegiatan Ini Peta-Peta Ini Kurang Ngerti Ini Mungkin Peta Titik Tambang Peta Plan Pengeboran Oke Plan Pengeboran Kegiatan Eksplorasi Pengembangan Sumber Dair Dan Cadangan Meeting Koordinasi Kegiatan Core Box Ini aku juga Gak tau nih ya Jenis-jenis Materialnya Mungkin Teman-teman yang Tambang Mungkin Agak Mengerti Kalian juga Bisa cari di Google Sih Kalau Kalian Mau Tau Limonid Saprolid Kalian cari tau Tentang Biji Nickel Or Mungkin Bisa Lebih Detail Cari di Google Sekilas Data Operasional Produksi Produksinya Meningkat Semester 1 Semester 1 Semester 1 Kosong 2021 Ada produksi 2022 Baru ada produksi Oke Ini yang tetap jelas Paling ame Tiba-tiba Langsung Beroperasi Sekilas data Operasional Produksi Ini data-datanya Michael Dari 2018 Slash Volume Pengupasan Tanda Penutup Penambangan Penyimpanan Oh ini Jasa QAQC Pengangkutan Pengapalan Ini kelihatannya Tambang itu Kayaknya memang Merusak alam ya Kita lihat aja Fotonya Ya kalau mereka Ada program Melanam Hutan kembali Si bagus Sekilas Aktivitas Pertambangan Ya iya kan Kalian Aktivitas Reklamasi Di Pits Ya mereka ada Kegiatan Menanam Kembali Bagus lah Tapi Semoga aja Ini cuman Bukan cuman Ini ya Apa namanya Bahasa bahasi ya Emang Bener-bener Dilakukan Kayak ini Foto-foto Tambangnya Kendala yang dihadapi Cuaca Kontraktor Pertambangan Berarti ada yang Reset juga ya Kontraktor Pertambangan Sampai ditulis Infrastruktur Pemalang Main Horing Road Perbedaan Penafsiran HTM Pemasaran Dan Harga Nika Kadar Rendah Mitigasi Tingkat Curah Hujan Tinggi Mitigasi Kontraktor Pertambangan Kantor Mesh Smoke Shop Mitigasi Pemalangan Perhudingan Untuk mencari Jalan Baru Baik Wah Ini Mereka Bereskan Mitigasi Perbedaan Penafsiran HTM Harga Jual FPO Sesuai Dengan Kedentuan Permen ESDM Adanya HTM Kadar Rendah Mitigasi Pemasaran Nickel Kadar Rendah Jual Kadar Rendah Semester Kinerja Keuangan Kita lewatin Aja Nah ini Cash Cost Biaya Produksi Terdiri Biaya Tambang Pengupasan OVP Dan Biaya Penambangan Biaya Penangkutan Royalty Pada Pemerintah Biaya Lain Inspeksi Dan Lain Pesoran Memperkirakan Setiap Kenaikan Kurang lebih 10% Pada Biaya Tambang Ini Biaya Tambang Cukup Besar Lebih Tidiri Diri Jangan Jangan Pembeli Tidiri pemasaran rencana penjualan oke tetap ini rencananya cuma ngebor dan jual ya, sales lebih tepatnya rencana jangka menengah dan jangka panjang, rencana eksplorasi oke, rencana produksi rencana pemasaran oke udah gitu aja sih pak gak ada hal yang istimewa ya tapi mereka kasih foto-fotonya untuk meyakinkan para investor ya ini foto-fotonya yang lumayan lengkap ya entah kenapa sangat lengkap ya foto-foto pertambangan mereka nah ini mereka kasihnya lengkap banget mungkin untuk mencari kepercayaan investor nah ini jelas banget detail ada angka-angkanya oke, jadi presentasi mereka aku gak ada yang ngerti ya tapi secara orang umum kita lihat mereka punya rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang dan mereka pun punya nilai mau jual berapa dengan kadar berapa rencana tahun 2006 pun mereka sudah siap nih memasuki maska pasca tambang oke berarti mereka memang serius mau berbisnis gitu kita lihat di bagian tanya jawab ini tanya jawabnya ya setelah pabrik ekspos selalu ada tanya jawab apakah anjoknya harga komoditas bersifat sementara bagaimana perkiraan penggerakan komoditas energi utama seperti nikel pada kuartal 2 tahun ini dibandingkan kuartal 1 2022 tahun ini maksudnya 2022 ya apakah perkirannya akan tetap menguat menurun atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pasang nikel ada beberapa faktor termasuk geopolitik dan sebagainya dan elektrik vehicle salah satunya pemakaian yang mulai meningkat ada kebutuhan demand terhadap HP termasuk sekarang nikel kadar rendah yang sekarang juga banyak dipakai tapi ada juga yang sekarang kita juga tahu bahwa ada peluang menentukan sekali prospek nikel kedepannya karena salah satu supaya terbesar adalah yang di Rusia ya sedang tidak berproduksi untuk kedepan kuartal kedua ini kita melihat bahwa nikel mulai stabil tapi seperti kita ketahui bahwa nikel ini berada di wilayah dengan curah hujan tinggi jadi saat ini juga sedikit hambatan diproduksi karena curah hujan tinggi untuk harga kita melihat sudah satu keseimbangan baru sehingga kita berharap harga nikel sesuai dengan HPM yang sudah mencapai titik yang sebentar lagi akan naik kembali karena kebutuhan nikel itu sangat banyak ya kebutuhannya sangat banyak berasa harga nikel tidak akan akan sulit turun selamat siang oke dengan profit yang cukup besar apa upaya perusahaan untuk mempertahankan profit sebenarnya profit mereka kecil sih dibandingkan offset ya kalau dibandingkan offset masalahnya akan meningkatkan produksi untuk mempertahankan profitnya salah satunya kita memproduksi penjualan kadar nikel lot 1, lot 2, dan lot 3 untuk mempertahankan profit kunci utamanya adalah produksi ya ini benar kan mereka produksi lalu jualan kan dimana dengan demand saat ini bahwa dengan stabilitas harga patuhkan mineral dan sebagainya ini juga merupakan kesempatan yang lebih luas dan tentunya kami di sisi produksi dalam beberapa waktu terakhir karena kita sudah mencapai kurang lebih 70% total kuota kita sudah mendapatkan penambahan kuota baru sekitar 300 ribu ton dan ini sudah disetujui ini tentunya menjadi salah satu hal yang satu hal untuk ini produksi kami genjat kemudian tentunya kegiatan produksi juga sangat ditentukan oleh inventory cadangan dan memang saat ini peseran maupun entitas tetap melangsungkan kegiatan eksplorasi sehingga terkait inventory kecantaran ke depan kita bisa lebih maksimum untuk mensupport tahun-tahun produksi di baik di tahun 2022 maupun di tahun-tahun mendatang jadi caranya mereka ya genjat produksi berapa capek apa proyek perusahaan lainnya aset seperti mesin bor total estimasi 4,5 miliar mesin bornya gak begitu mahal 4,5 miliar uang cash mereka masih ada 100 miliar lebih dengan target produksi 570 ton dan rencana penjualan 507 ton oral nickel proyeksi pendapatan dan laba besi untuk tahun penuh 2022 jika dibandingkan 2021 Q1 ya 225 miliar 222 miliar dengan pendapatan Q1 hanya mencapai 98 miliar untuk realisasi produksi telah mencapai kurang lebih 70% tahun ini cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya tadi kita juga telah sampaikan bahwa untuk kuota produksi itu sendiri kita juga sudah mengajukan penambahan sekitar 300 ribu weight metric ton dan kami optimis tahun ini kita shift di 90% kuota produksi oke gak jawabnya satu tahun penuh ya dapatnya berapa oke lah gak terjawab tapi kurang lebih kita tahu tanya jawabnya juga gak ada informasi yang begitu penting tapi ya yang pasti ya gak ada yang penting harga nickel gak akan jatuh karena kebutuhannya sangat banyak untuk kendaraan listrik dan kedepannya semua di jalanan itu harus memakai kendaraan listrik jadi kebutuhan nickel ini sangat banyak tidak ada informasi yang cukup penting kita next ke informasi berikutnya dan ini historical harga nickel ya ini dari tahun 2022 dari tahun 98 ini titik yang aku arahkan itu dari tahun 98 trendnya naik ya di harga dulu nickel itu di sekitar di bawah 10.000 sekarang ini harganya 29.000 menanjak menanjak ya secara trend ya bahkan mereka dulu sempat di 40.000 ini akan terus naik ketika permintaan nickel terus menanjak apalagi dari kendaraan listrik ya masih tetap di harga yang tinggi nickel apakah bisa turun kemungkinan sulit turun nah ini historical harga sahamnya nickel pump atau pump mineral ya NICL mereka sempat di harga 300-an ya sempat 300-an lalu jatuh jatuh ke harga 60-an lalu naik kembali ke harga 200-an ini kita lihat kenapa mereka bisa jatuh oh ini sebenarnya kinerja mereka oke-oke aja sih lalu meningkat lagi ya kinerja mereka harusnya tidak ada masalah cuma ini mungkin ada yang taking profit ya mungkin ada investor yang beli pada saat penawaran perdana ya lalu mereka taking profit di menjelang hari-hari selanjutnya pada saat hari pertama apa namanya hari pertama mereka public ya gitu sampai taking profitnya jatuhnya lumayan banyak lalu naik kembali ketika kinerja 2022 itu mereka meningkat pesat ya ini meningkat pesat ini labanya lumayan omset dan labanya naik lumayan banyak oke ini di harga 210 itu mereka valuasi mahal ya menurutku ya mahal dan ini berita-berita tentang nikel penjualan dan laba melesat ratusan persen kerja target penjualan 1,5 juta ton biji nikel dan kalian nanti baca sendiri ya di kontan .co.id dengan ketik kode sahamnya disini atau bisa hanya cari di google search tapi paling paling ke filter ya carinya di .contan.co.id kita masuk ke simpulan secara prospek bisnis ya sangat menjanjikan untuk beberapa tahun ke depan karena bergerak di pertambangan nikel kebutuhan nikel sangat tinggi untuk beberapa tahun ke depan prospeknya cerah tapi gak tau di tahun-tahun berikutnya mungkin ada perubahan siapa tau nikel tidak dipakai lagi mungkin akan memakai bahan yang lainnya kan kita gak tau kan perkembangan teknologi jadi untuk beberapa tahun ke depan nikel kebutuhan tetap sangat tinggi apalagi untuk kebutuhan kendaraan listrik ya jadi prospeknya ini sangat cerah ya hmm 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 ada keanehan di 2017 sampai 2019 mereka kinerjanya sangat buruk tiba-tiba positif di tahun 2022 hmm keanehan ya mungkin teman-teman yang bisa menjelaskan keanehan ini sebelum tahun 2020 kinerja sangat bahkan seperti tidak beroperasi tidak seperti bahkan perusahaan ya perusahaan seperti tidak beroperasi artinya tidak menjalankan usahanya ya namun tiba-tiba tahun 2020 beroperasi langsung mencetak keuntungan ini agak aneh sih berku gitu ya ini harus menjadi catatan penting sisanya tidak ada valuasi valuasi mereka di posisi mahal menurut opini pribadi yaitu mahal valuasinya oke dari sedikit informasi ini opini ku ya ini informasinya masih sedikit karena saya cerita lagi informasi yang lebih lengkap like investasi jangka panjang tidak karena kita tidak tahu masa depannya bagaimana untuk nickel apakah baterai akan terus memakai nickel atau bahan lainnya kita tidak tahu jadi ambil amannya tidak dulu ya satu informasi penting mereka tidak bagi dividen satu lagi informasi penting tidak bagi dividen jadi kalau kalian investasi jangka panjang terus tidak ada dividen dan harganya nyangkut itu kerugian yang sangat besar sih jadi ambil amannya untuk sementara jangka panjang tidak juga ya karena ada keanehan di sini kita tidak tahu masa lalunya mereka seperti apa jadi kita tidak bisa percaya 100% kepada perusahaan ini jadi meskipun kinerja 2001 2001 ke 2022 baik atau bagus tapi kita tidak tahu masa lalunya seperti apa jadi untuk menghindari jangka panjang tidak like investasi ambil amannya jangan investasi jangka panjang ke saham bikel lalu jangka pendek jangka jangka panjang tidak jelas karena historikalnya tidak jelas jangka pendek juga tidak karena harga berada pada valuasi mahal ini menurut opini pribadi jangka panjang tidak karena pas ada sebutkan alasan karena historinya tidak jelas mencurigakan nah ini opini bisa saja salah jadi jangan ikutin 100% jadi ini opini berdasarkan data-data yang kukumpulkan dan data-data ini pun aku rasa masih sedikit jadi kalian harus tambah lagi data-data yang lebih lengkap lagi agar informasinya semakin lebih jelas kalau lebih jelas kita bisa memutuskan lebih mudah apakah mau berinvestasi atau tidak kalau berdasarkan informasi singkat yang aku kumpulkan jangka panjang tidak karena historinya tidak jelas atau mencurigakan histori kalian tidak jelas untuk jangka pendek juga tidak karena berada pada valuasi yang mahal PR-nya itu 17 kali PVBR-nya 4 kali ini menurutku mahal dividen tidak pernah bagi oke ini analisaku tentang saham NICL kalau misalnya ada informasi yang salah atau informasi yang kurang kalian bisa koreksi dan tambahkan di kolom komentar lalu kalau misalnya kalian mau request saham lain tulis aja di kolom komentar nanti aku bisa bantu analisa tapi tidak lengkap namun lumayan membantu oke sampai jumpa di video berikutnya bye-bye